Intro Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Ruajurai Dampak iklim El Nino mulai dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Lambung Tegah Sejumlah warga bahkan memanfaatkan irigasi untuk mandi dan mencuci baju karena air sumur mulai kering Salah satunya dirasakan warga di Kampung Negeri Katon, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lambung Tengah Sejumlah warga memanfaatkan irigasi untuk mandi dan mencuci baju karena air sumur mulai kering Warga memaparkan kekeringan mulai melanda terkhususnya di Dusun 2 dan Dusun 3 kampung setempat Diketahui sejumlah warga di Kampung Negeri Katon telah melakukan aktivitas untuk mandi dan mencuci pakaian Di aliran irigasi setempat sejak sepekan terakhir Sedangkan untuk keperluan air bersih warga dapat mengambil air bersih di sumur bor masjid terdekat Tamrim salah satu warga menyampaikan kondisi kekeringan akan diperparah jika air diirigasi setempat ditutup Sesuai yang dicadwalkan pemerintah pada tanggal 1 bulan September mendatang Warga meminta pemerintah peka antisipasi kekeringan Dari Lampung Tengah, Tejo Waluyo dan Isuan, Metro TV Lampung Menghadapi musim kebarau, PDAM Muairi Lau Bandar Lampung akan menyalurkan air pemirsa untuk masyarakat yang terdampak kekeringan PDAM akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak swasta dalam waktu dekat PDAM Muairi Lau Bandar Lampung akan menyalurkan air kepada masyarakat yang terdampak El Nino Dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak swasta yang memiliki mobil tangki air Direktur PDAM Muairi Lau Maida Sari mengatakan Selama kebarau tentunya jumlah produksi air akan terganggu Khususnya di wilayah yang menggunakan air permukaan Maka itu pihaknya akan melakukan upaya agar kebutuhan air masyarakat tetap terjaga Menurutnya wilayah yang rawan kekeringan saat musim kebarau di daerah-daerah yang tinggal di dataran tinggi Atau lokasinya jauh dari sumber air Tugas perungga air minim Muairi Lau ini adalah menyediakan pelayanan air minim kepada masyarakat Tentunya upaya-upaya yang maksimal akan kita lakukan terutama pada menjelang kemarau Menjelang kemarau ini tentunya kan jumlah produksi air kita akan terganggu Khususnya pada wilayah eksistim yang bersumber air dari air permukaannya Nah tentunya kita ada upaya-upaya bagaimana kebutuhan masyarakat akan penyediaannya itu tetap terjaga Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung Bupati Wai Kanan resmikan objek wisata baru Puncak Lawang Agung Informasi selengkapnya pemirsa usai jeda pariwara Terima kasih telah menonton!